Proses evakuasi sopir dan kenek mobil pick up yang tewas terjepit dashboard usai terjadi kecelakaan di ruas jalan tol di Ngawi berlangsung dramatis. Pasalnya petugas yang datang ke lokasi kesulitan mengeluarkan kedua korban yang terjepit dashboard. Membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk mengeluarkan sopir dan kenek mobil pick up yang terjepit dashboard. Keduanya terlibat kecelakaan di ruas jalan tol tepatnya di kilometer 567 masuk desa Bangun Rejo Kidul kecamatan Kedunggalar, Kaupaten Ngawi, Rabu Siang. Mobil pick up muatan bebek itu menabrak belakang kendaraan lain jenis truk yang tidak diketahui identitasnya. M. Prayogi, 30 tahun, sopir dan Hardi Wijaya, 52 tahun, kenek. Keduanya warga desa Salen, kecamatan bangsa, Kaupaten Pojokerto meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat mobil pick up melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Surabaya menuju Solo. Setibanya di lokasi, diduga pengemudi mobil mengantuk dan menabrak belakang kendaraan lain jenis truk yang tidak diketahui identitasnya. Kerasnya benturan mengakibatkan kedua korban tewas terjepit dashboard. Untuk kronologi tersebut, kendaraan pick up Suzuki yang muatan bebek tadi itu menabrak belakang kendaraan dari depannya. Jadi, dari kendaraan depan ditabrak Suzuki jari tersebut di KM567-800A. Kalau dugaan sementara, sopir ngantuk atau bagaimana? Untuk dugaan sementara, sopir ngantuk dan mengibatkan penumburan dari belakang. Untuk akibat kejadian tersebut, korban? Akibat kejadian tersebut, korban satu mengalami MD di tempat dan satu luka berat. Semuanya itu dibawa ke rumah sakit. Proses evakuasi selanjutnya? Untuk proses evakuasi tersebut, dari biaya kami, Laka Lantas, membawa korban ke rumah sakit, dan para bukti kita amankan di unit Laka Banyakan. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Bangkai mobil pick up oleh petugas dievakuasi ke kantor unit Laka Lantas Polres Ngawi. Hingga kini, petugas masih mencari rekaman CCTV untuk mengetahui truk yang ditabrak oleh mobil pick up tersebut. Itu Wahyu, JDV, Ngawi.